supaya beda saya selalu kasih warna berbeda itu tujuannya supaya kita lebih gampang identifikasi kita di posisi mana sekarang ini saya bikin warna berbeda ini berarti berapa ini umsetnya berapa 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 ok ok 2.500.000 nah sekarang kita perhatikan satu-satu yang yang penghasilan netonya eh persentase konsumen 2% berarti dapatnya 50 juta karena 50 juta ini masih dibawa PTKP berarti umumnya PPH-nya sama dengan nih kan iya 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 pak untuk belanya kari 11% berarti 5.500 berarti tentu pilihnya adalah orang pribadi nah sekarang kita lihat yang kedua ini 100 nih berarti ini sudah mulai berubah nih sekali lagi perhatikan PKP-nya ya ini ini penghasilan neto di pilih PKP oke 46 oke kita lihat nih nah 46 ini tertinggi berarti karena 46 ini tertinggi berarti kalau gitu tarifnya masih 5% kan karena tarifnya masih 5% berarti masih menggunakan satu tarif ya masih menggunakan satu tarif entah ini lagi mau lobet oke nah 5% karena masih 5% berarti rumusnya tetap seperti biasa PKP dikali tarif 5% nah kalau kita lihat nih PPH terutangnya paling tertinggi adalah 2,3 sementara kalau badan berapa 11 berarti pilihnya adalah tetap orang pribadi nah sekarang kita lihat nih yang 6% ya 6% ini bukan lagi satu tarif nih bukan 5% aja karena sudah di atas 60 karena sudah di atas 60 berarti ini sudah 2 tarif kan maka tinggal kita copy rumus yang bawa nih tinggal kita copy rumus yang bawa oke nah coba kita lihat copy copy eh lupa kenapa copy value kalau value jangan di value karena nanti kalau value rumusnya hilang copy biasa aja baik pak kalau kau kasih value rumusnya hilang tuh nanti jadi rumus yang bawa ini masih hilang ya nah karena di atas 60 juta berarti sekali lagi karena sudah PKPnya ada 60 juta berarti tarifnya berarti 2 5 dan 15 nah kita lihat rumusnya berapa masih rumusnya segitu ya nih jadi ini kebaca di atas sini ini rumusnya ya ini oke jadi perhatikan disitu rumusnya oke nah kalau kita lihat nih oh ternyata masih tinggi untuk badannya karena tertingginya 8,4 sementara badannya adalah 16 oke berarti pilihannya masih orang pribadi nah sekarang pada level 10% 10% 196 196 sudah tarifnya berapa ini oh masih 5,15 karena masih 250 juta kebawah kan jangan lupa dihafal tarif itu jadi kalau sementara PKP berapa dikenali tarif berapa 250 juta kebawah berarti kena tarif masih 5,15 tapi begitu di atas 250 berarti kena tarifnya 5,15 dan 25 gitu ya oke ya nah kita lihat nih ini 23 tertingginya 23 tertingginya sementara kalau badannya berapa 27 27 berarti pilihannya masih apa ini masih orang pribadi ya pilihannya masih orang pribadi kenapa orang pribadi masih lebih kecil PPH-nya ketimbang badan nah sekarang kita lihat yang apabila persentase penghasilan yang punya 15% nah ternyata PKP-nya di sini sudah melebih 250 berarti gak cacau lagi nih 5 dan 15 kan ya gak cacau lagi 5 dan 15 maka kita cari rumus di bawah yang mana 5 15 dan 25 di rumus yang kita pernah bikin kemarin nah ini nih ini maksudnya tinggal copy aja nih copy jadi jangan di copy value ya langsung ditimpa aja oke kita timpa di sini oke dan setelah itu tinggal copy ke bawah nah kita copy ke bawah nah apa yang terjadi ini ini kan sudah berubah kan ya benar gak ini sudah mulai berubah nih ya pak ya pak kalau orang pribadinya 49 badannya 41 berarti pilihannya apa ini pilihannya apa badan badan kan jadinya gitu oke ini oke berarti kalau kita lihat disitu range-nya ada disini nih ya di antara persentase labah bersih 10 dan 15 oke disitu nanti bisa kalian hitung kira-kira persentase labah bersih berapa dari 10 kalau 10 itu kan masih menguntungkan orang pribadi oke ya nah coba kita insert 1 data 2 disini nah kita copy ini 3 seumpamanya kita copy ini kita ganti tadi saya mencari contoh beberapa ini ini kita ganti seumpamanya 12% oh masih 12% oke nah 12% 28 33 masih oke bagusnya sih saya copy utuh ini jadi masuk saya saya copy utuh ini oke tapi ini saya ganti jadi anggap lah saya kasih 12% oke nah kalau 24% berarti masih rata-rata ini masih rata-rata adalah PKP masih tarif 5 dari 15 kan 246 kan ini 246 berarti tarifnya masih 5 dari 15 ini menghasilkan PPH bagaimana oh masih 30 berarti masih orang pribadi nah sekarang kita insert lagi satu kita jadi 32% makanya kan ada tanya coba alternatif satu alternatif dua baru mungkin evaluasi ya inilah kita coba yang namanya nah sekarang coba dilihat 34 35 berarti kalau gitu sebenarnya kemungkinan dia ada di embalan besar yang kita di dapat gimana dia sebenarnya 14 Kita ganti 14 Nah kita lihat ini sekarang Nah ini nih 38 400 Berarti ada di range ini Berarti kalau begitu sebenarnya Kalau kita Maksudnya Analisis Pemilihan bentuk badan Dalam menentukan pilihan Dalam membentuk suatu perusahaan Jadi hitung-hitungnya nih Kayak contohnya 296 30 Ternyata menghasilkan pajaknya 34 38 400 38 500 Berarti kalau begitu sudah dipilih Gimana Anggirnya pelayan Anggir 12 Persentase laba bersih 14 Ya Status kawin TK 0 Itu mendekati Antara badan dengan orang Pribadi Itu ya Halo Iya Pak Gimana Udah cukup Atau masih bisa lanjut Cukup Pak Cukup ya Cukup Pak Kalau kita lihat disini Pilihannya masih orang pribadi ya Oke Bersihannya ada Diuransi adalah sekitar 14,5% Ya Di antara 14,5% Oke Jadi sekali lagi Tolong dilanjutkan ini ya Dilanjutkan Tinggal dilanjutkan aja nih Tinggal rumus ini Sudah ada di bawah ini Ya Rumus-rumusnya Seluruh tingkatan pengasal lapis Sudah ada di bawah ini Sudah ada semuanya Nanti tinggal kalian Kopi-kopi rumusnya Nah kalau sudah Kalian bikin semuanya Baru yang bawa tadi Dihilangin Ya Jadi kenapa Enggak dihilangin ini Karena kita butuh rumusnya Gitu lah Ya Jadi kalau sudah dapat Semuanya itu Baru nanti yang bawa Kalian hilangin Tolong ini nanti Dikumpul ya Kira-kira Kalian membutuhkan Waktu berapa lama Untuk ngumpulnya Kira-kira Minggu depan Sebelum kuliah Bisa dikumpul gak Bisa Pak Bisa Pak Minggu depan Pak Sebelum kuliah Hari ini Pak Oke dikumpul ya Minggu depan Sebelum kuliah ya Ini saya kirim Kembali kepada kalian ya Iya Kirim ke email Pak Enggak Kirim ke WA aja Supaya sekaligus kan Kalau WA kan Bisa untuk seluruhnya Iya Pak Oke Oke Nah coba Kalau begitu Sekarang Dibuka semua Kameranya Supaya saya foto ya Ini berarti Belum saya foto tadi Silahkan dikumpulkan Kameranya Semuanya Semuanya Siapa lagi yang belum Oke Pak 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 Sudah siap Untuk Oke Sama-sama Sama-sama Saya ya Sudah siap Sama-sama Ini saya ingatkan lagi kembali ya Kepada kalian ya Ternyata tugas itu Enggak boleh nilainya kosong Ya Kalau nilainya kosong Berarti kalian juga Lulus Berarti kalau gitu Kirim tugasnya ya Jangan sampai Enggak dikirim Dan diyakinkan Bahwa itu telah terkirim Ke saya ya Oke By email Oke ya Kenapa by email Supaya datanya Enggak hilang Kalau by WA Ada jangka waktunya Kadang-kadang Ya kalau email Kapanpun Saya bisa buka Oke Oke kalau gitu ya Ini sekarang Tinggal saya kirim Filenya yang tadi Yang terakhir Oh sebentar Saya simpan dulu Khawatir belum kesimpan Oke Saya buka Oh sorry Ini contoh ini ya Lampak Oke udah benar Oke Itu sudah terkirim ya Sudah diterima Sudah masuk Sudah masuk Sudah ya Sudah ya Oke Kalau gitu Sampai ketemu Insya Allah minggu depan Ya Kita akhiri Perpulian kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat sore Assalamualaikum 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 selamat menikmati